Kasus positif COVID-19 di kota Tanjung Pinang terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari belakangan. Tingginya kasus COVID-19 di kota Tanjung Pinang berpotensi menjadikan kota Tanjung Pinang menuju zona merah. Berdasarkan data Satgas COVID-19 di kota Tanjung Pinang, pertanggal 27 Juni 2021, total kasus COVID-19 mencapai 4.593 dan kasus aktif mencapai 855 dengan rincian dirawat di rumah sakit 73 pasien, karantina terpadu di Hotel Lohas 183 pasien, dan isolasi mandiri 599 pasien, serta selesai isolasi 3.631 orang, meninggal dunia 107 orang. Meningkatnya kasus COVID-19 di Tanjung Pinang membuat pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus berupaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, serta mempercepat proses vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Nugraheni, mengatakan, Meski berpotensi menuju zona merah, belum tentu pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang gagal dalam hal mempercepat penanganan COVID-19. Karena mulai sejak beberapa waktu lalu, DINCAS telah menggunakan alat rapi tes antigen untuk diagnosa COVID-19. Hal itu semakin cepat terdeteksi dibandingkan dengan PCR. Positif pada hari itu belum tentu menggambarkan kondisi COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Tapi kalau dengan adanya antigen itu, kita akan semakin tahu bahwa sekarang sekian penduduk Kota Tanjung Pinang, terus bagaimana cara melokalisi mereka. Tapi akhirnya memang kita dari fasilitas agak menuju zona merah, makanya seperti berumah sakit sudah mencapai 80%, 70% di atas, terus isolasi terpadu yang juga sudah mendekati penuh malahan. Jadi itu salah satu kita sebagai terbuka, oh ternyata memang banyak itu yang di Kota Tanjung Pinang. Kalau kemarin itu kan dengan adanya PCR itu hampir stabil ya, karena kan memang kekuatan dari sentral diagnosa itu sehari hanya sekian gitu kan. Jadi kan mereka sepertinya stabil, kalau sekarang kan langsung dapat tahu. DINCAS menyebut, untuk di rumah sakit jumlah pasien sudah mencapai hampir 80% angka COVID-19. Untuk itu Dinas Kesehatan harus berhati-hati. Jika kasus bertambah, maka Dinas Kesehatan harus mencari alternatif apabila kasus-kasus yang terdeteksi ini membutuhkan perawatan di rumah sakit. DINCAS juga akan berkoordinasi dengan gugus tugas di Provinsi Kepri, sehingga gugus tugas provinsi bisa bekerjasama dengan pihak di Kota Tanjung Uban dan Kijang untuk tempat perawatannya. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.